Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Oke guys, kali ini kita akan membahas Pemain pengganti itu tidak perlu dimainkan Meskipun lawan yang kita hadapi itu lemah Nah kali ini kita akan berhadapan dengan Sadun FC Dimana kita unggul mutu cukup jauh sampai dengan 42% guys Nah kalau laga-laga seperti ini Itu kita perlu memainkan pemain cadangan Apa enggak sih bang? Nah jawabannya tergantung Tapi secara khusus itu enggak guys Nah alesannya kenapa kok enggak? Alesannya kenapa kok tergantung? Kalian lihat di bagian jadwal terlebih dahulu Kalian ada jadwal laga penting Ataupun enggak Di selanjutnya Kalau enggak ada ya kalian enggak perlu memainkan pemain pengganti Tapi kalau ada Kalau kalian ingin hemat booster Kalian perlu memainkan pemain cadangan Meskipun itu nanti di babak kedua Ataupun di babak pertama baru pemain inti di babak kedua Intinya gantian enggak full 90 menit bermain Oke alesannya kenapa? Karena dengan memainkan laga-laga resmi Nah ini kan laga liga ya guys Kita akan mendapatkan bonus atribut yang cukup lumayan Itu yang harus kita perhatikan dan itu yang harus kita pikirkan Setiap pertandingan di top 11 khususnya pertandingan resmi Nanti setiap pemain itu akan berkembang Akan mendapatkan mutu dan akan menambahkan atribut Nah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari tim dan pemain kita Coba kita lihat dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan tim adun top 11 Kita lihat dari laga melawan partijen ini Kalian lihat di bagian hadiah Ada banyak sekali pemain kita yang mendapatkan hadiah Mulai dari yang mendapatkan mens of the match Kita lihat Satu umpan Satu penyelesaian Satu kali tackle Dan satu lagi Ini kalau di total ada 1, 2, 3, 4 persen peningkatan mutu Padahal Kato kalau kita lihat Bakeho Mutunya ada 127 Kalau kita latih Buat tujuan meningkatkan mutu Itu akan sangat lama Meskipun hanya meningkatkan 4 persen Jadi itu poinnya guys Oke Contoh lagi Kita lihat M Amin mendapatkan 1 sundulan Ini sangat berharga Karena apa? Mutunya sudah 161 Kalau kalian latih sendiri Latih manual Meningkatkan 1 persen Itu bisa menghabiskan booster yang lumayan Bisa sampai 2 booster Baru kita mendapatkan 1 persen guys Bisa lebih malah Jadi ingat ya Pemain-pemain dengan mutu tinggi Itu sangat memerlukan bonus dari laga-laga seperti ini Kita lihat Nilsson Mendapatkan bonus gaya bermain Karena ini gaya bermainnya belum maksimal Kemudian 1 giringan dan 1 keberanian Mutunya 87 Nah ini kalau dilatih juga masih bisa ya Meskipun umur sudah tua Kenaikannya agak sedikit susah Oke Ini alasan kenapa kok kita Meskipun berhadapan dengan tim-tim yang kecil Tim-tim yang mutunya rendah Nggak perlu memainkan pemain cadangan Karena apa? Sayang bonusnya guys Kita coba lihat kita akan berhadapan dengan Sando FC Dan nanti kita lihat bonus apa yang kita dapatkan di pertandingan kali ini Oke langsung aja kita gasken ke pertandingannya Ya meskipun nggak akan menghibur ya Pertandingan seperti ini Dan sudah pasti kita akan menang Meskipun kita bertanding di kandang musuh Dan jangan berharap manajer musuh hadir Ini pasti nggak hadir manajernya Kita hanya akan sedikit menikmati pertandingan Dan nanti melihat hasilnya Ataupun bonus yang kita dapatkan itu berapa Nah kalau semisal bonus ini Kita alihkan ke pemain cadangan Pemain cadangan yang main ya Kemudian bonusnya ke pemain cadangan kan Sayang guys Sayang ya Karena peningkatan bonus 1% itu cukup berharga loh Itu yang harus digaris bawah ya Dan itu yang harus kita perhatikan Ah sayang banget Melawan tim begini kita mendapatkan kartu kening Nah ini resikonya Ini resiko yang kita hadapi ya Kita kalau melawan tim rendah Jangan terlalu Apa ya Bersemangat lah Kalau bisa di bagian taktik Di bagian pressingnya Kemudian tacklenya dimudahkan guys Karena kalau mendapatkan kartu Sayang Beneran Bisa jadi terkena akumulasi ya Meskipun kalau laga liga itu jarang Yang biasa berpengaruh itu di cup Ataupun di liga champion Oke serangan pertama dari tim kita Burnomo kali ini Melihat pergerakan M.A.M. di depan Wah Nielson ternyata yang mendapatkan bola Mas Nielson Apakah mampu dan langsung menciptakan Satu gol di pertandingan kali ini Dan sebisa mungkin Pemain yang menjadi match of the match Usahakan yang mutunya paling tinggi Agar mendapatkan peningkatan Yang paling tinggi juga guys Ataupun mendapatkan bonus Yang paling banyak Karena untuk dilatih Usia tua itu sudah susah Mutu tinggi itu juga sudah susah Jadi harapan kita ya Bonus-bonus dari event Kemudian bonus-bonus Dari pertandingan seperti ini Bukan dari latihan mandiri Sadun FC Kita lihat Menyerang ya Cukup bagus Ada Medepets ya Apa itu namanya Mampu diantisipasi oleh Ceremis Dan kita lihat statistik Di 15 menit awal Musuh mendapatkan peluang Dua loh Dan satuan target Meskipun Dari penguasaan 26% ya Dia mengandalkan serangan balik Dan Sangat efektif Ini bisa kita Bilang Sangat efektif ya Kita lihat Ada Nielson kali ini Nielson sendirian Melihat pergerakan M Amin Semoga bisa menciptakan Gol kedua Dan masuk Gol kedua Di pertandingan kali ini Dari M Amin Dan membuat Kita Unggul Dengan skor Dua kosong Menit 17 Menit 18 Kita lihat 19 Arogear Gulton Masih Gulton M Amin Kembali mendapatkan peluang Purnomo di sisi belah kiri U langsung diumpan Kepada Bakehok Kita lihat Tinjuan offset Dan ternyata Lolos Dan Berhasil Masuk Umpan yang sangat bagus ya Tadi One touch Ataupun Satu sentuhan Kepada Bakehok Dan membuat kita unggul Dengan skor 3-0 Ambil bonus Menyerang Nilsson Mendapatkan peluang kembali Ada Mustafa Mustafa kali ini Dan Aduh Hampir aja Bola muntahnya Tendangan dari Mustafa Bola liarnya Tapi Sayang sekali Gagal diambil Tadi oleh M Amin Membuat Peluang Gagal kita Ciptakan menjadi goal Sementara kita masih unggul Dengan skor 3-0 Serangan dari Sandown FC Kita lihat Cukup bagus Dan hampir aja Menciptakan goal Hakalaf Di pertandaan kali ini Guys Tapi sayang sekali Tendangannya Masih melebar Di sisi sebelah kiri Seri miss Kepada Mustafa Masih Mustafa Ada Rogiar Abra Bakehok Masih Bakehok Kali ini Akan mengumpan Sepertinya Dan Purnomo Kosong Sundulan dari Purnomo Sayang sekali Masih mampu Ditangkap oleh Sabi Ingin membalas Asis dari Purnomo Tadi ya Bakehok Tapi sayang sekali Sundulannya masih Mampu diantisipasi Sepak pocok Belum kelihatan Dan Gagal Kali ini Guys Pertahanan yang bagus Dari Kalaf Sehingga Pemain kita Gagal mendapatkan Beluang dari Sepak pocok Guys Manit 35 Ada Rogiar Langsung ada Bakehok Di depan Bakehok Melihat pergerakan M Amin Gaya Mainnya aktif Dan Bakehok Juga Mantap Rainbol Dan Sundulan Sutingan Sayang sekali Sutingannya sangat Keras Tipis saja Tadi Melenceng Di sisi Sebelah Kanan Gawang Dari Tim Sadun FC Serangan kembali Purnomo Purnomo merobos Nielson di depan Menunggu Masih Nielfone Sendirian kali ini Nielson Berkerja sama dengan Purnomo yang ketengah Dan Placingnya Cukup keras Tapi sayang sekali Masih Meleset Dengan Tipis Sayang banget ya Kita hanya bisa menciptakan 3 gol Di babak pertama ini Padahal Untuk peluang yang kita Dapatkan Wah Ternyata masih ada Peluang guys Mustafa Kepada Rogiar Masih Rogiar Berdasarkan dengan Mustafa Wah Mampu direbutan Serangan balik kali ini Didapatkan oleh Tim Sadun FC Gak kelihatan dari tadi Serangan baliknya Dan mampu digagalkan Dengan sangat bagus Oleh Aditya Kita lihat Statistik Di babak pertama Dari Penguasaan Kita unggul Cukup jauh Bahkan bisa dibilang Sangat jauh Ya udah hitungannya Total lembakan Kita 13 Dan Untar G7 Yaitu lumayan juga Lebih dari 15% Dan yang masuk Yang masuk 3 Ya lumayan juga 43% Untuk keakuratan Shootingan kita Guys Oke kita lihat Di babak kedua Apakah mampu menciptakan Gol Di pertandingan kali ini Untuk menambah Kedudukan kita Dan dari ketiga gol Yang kita lakukan Semuanya berbeda Yang masukkan Hanya yang sama adalah Asisnya Dari Purnomo Untuk Sudah Melesatkan Dua asis Kali ini M Amin Dilanggar dong Jangan sampai cedera Kali ini Mendapatkan Kartu Kuning Ibrahim Dan peluang Kali ini Dari tendangan bebas M Amin sendiri Yang akan Mengesekusi Kita lihat Tendangannya Masuk M Amin Selebrasi Dulu Dan Kita berhasil Unggul Dengan skor 4-0 Yuk 1-0 1-0 Satu gol lagi Dari M Amin Akan dapat Hat-trick Dan kali ini Yang masih Berperan sangat Bagus Di pertandingan Kali ini Adalah Nilsson Sebagai gelandang Serang tengah kita Mampu digagalkan Serangan balik Kali ini Dari sisi sebelah kanan Khalaf Main back ini Sering membantu serangan Dari Khalaf Kali ini Sayang sekali Masih mampu Digagalkan Dan peluang Dari Sadone FC Kembali Gagal Ada Purnomo Ternyata ya 8,7 Kejar-kejaran Dengan Nilsson Kali ini Pencetak 2 gol M Amin Poinnya Hanya 8,0 Karena dia Lebih banyak Menyelesaikan Sendiri Kita lihat Nilsson Dilanggar Cukup keras Dan Kembali Kartu Kuning Didapatkan oleh Abderrahman Dari tim Sadone FC Dan M Amin Lagi yang masuk Khususnya Tapi kali ini Tendangannya Masih mampu Ditangkap Dengan cukup mudah Oleh penjaga gawang Dari Sadone FC Ya menit 60 Menit 60 Menit 60 63 Kita lihat Baru 1 gol Kita ciptakan Di babak kedua Gulton Dilanggar lagi Sepertinya Oh ternyata Lolos Nilsson Tendangannya Sangat keras Terus Sayang sekali Masih melebar Cukup Menyusahkan Penjaga gawang Tapi Belum Cukup efektif Ya guys Untuk menciptakan Gol Satorje Mustafa Kembali kali ini Arogyar Ada Purnomo Kepada Gulton Kali ini Masih Gulton Melihat pergerakan Satorje Disan Nilsson menunggu Dan Gol Dilesatkan oleh Nilsson Dan sepertinya Nilsson akan menjadi Match of the match Ya guys Dengan tambahan gol ini Tapi kita lihat Masih Purnomo Ternyata Yang paling tinggi Nilainya Satorje Melebar kepada Ceremis Ceremis Ada sekot C lagi Masih sekot Jadi langgar lagi Dung Gila Permainannya Sangat keserna Ini juga salah satu kerugian Kenapa Tim inti Ya Ini resiko sih Dan kita masukkan Waduh Gak ada Kita masukkan Kopart aja Nah Ini kita mainkan Sebagai Back Kanan ya Ataupun Back kiri Setelah Back kanan Kita taruh Di tengah aja M Amin Kali ini Ada Bakehog Itu salah satu kerugian Ya guys Tapi kan itu jarang-jarang Terjadi ya Satu dua kali Dan Gulton lagi Gulton Dilanggar lagi Pemain kita Sampai mendapatkan Kartu merah Gila Kasar banget Mainnya guys Gue agak gak suka Kalau terlalu kasar Kita lihat M Amin Dan Aduh Belum mampu Menciptakan hat-trick Padahal peluang Sangat banyak Dari M Amin Berdua goal Yang berhasil Dilesatkan Dan kali ini Ada Kopart Yang masuk Menggantikan Shator J Padahal penampilannya Sangat bagus Bakehog kali ini Dari sepak pojok Siapa yang menyundul Mustafa Menggendapkan Kemenangan kita Ataupun Keunggulan kita Menjadi 6-0 Dan Yes Poin dari Nilsson Ini gue agak Gak suka ya Kalau Nisol menjadi Match of the Match Ya Seharusnya kita ganti Dari tadi guys Karena Inceran kita adalah Mutu-mutu yang tinggi Tapi yang gak apa-apa ya Ini contoh yang salah Harusnya tadi kita ganti Nilsson guys Agar tidak terlalu Menjadi Match of the Match Kita lihat Bakehog Mendapatkan peluang Dan Aduh Purnomo Pura liarnya Tidak mampu Dimanfaatkan Dan cukup bagus Ini poinnya 9,3 ya Padahal Nilsson Mutunya Hanya 80 Sepak pojok Dan Gulton Kali ini Dengan kedua Kalinya Sepak pojok Membuahkan gol Dan membuat kita unggul Dengan skor 0-7 Di kandang Dari Sadon Oke kita menang Dan kita lihat Bonus yang kita dapatkan Guys Kita ke bagian Hadiah Kita lihat Oh ternyata Tetap Bakehog Yang mendapatkan Poin Paling banyak Dan Oh iya Bakehog Yang menjadi match of the match Kita lihat Nilsson Kalah ternyata Guys Hanya 9,3 Dan penampilan dari Bakehog Karena asis Dari Cornell Kita lihat Di bagian sorotan 1,2 Iya Tadi ya Di menit ke-80 Dan 89 Dia menciptakan 2 asis Dan membuat Nilainya bertambah Sehingga yang mendapatkan Hadiah adalah Bakehog Kita lihat Dengan mutu 128 Udah Naik ya Tadi KRL Gak salah 127 Dia mendapatkan Bonus lagi 6 Di pertandaan kali ini 5 giringan 1 tembakan 6% bertambah Mutunya Bukan Persen itu ya Tapi atributnya Bukan mutu Sorry guys Atributnya bertambah 6 Nilsson Hanya bertambah Gaya mainnya saja Dan kita lihat M.A.M.I.N. Tidak bertambah Karena Agak susah Kalau mutunya Udah tinggi Nah Purnomo Hanya bertambah Gaya mainnya Dan Mustafa Dan Aditya Ya lumayan juga Intinya yang paling lumayan Adalah yang Men's of the match Oke Jadi itu alasan Kenapa Kita tidak boleh Mencadangkan Bukan tidak boleh sih Lebih menghancurkan Tetap pemain inti Yang bermain Meskipun Musuh kita Lebih mudah Kecuali Di selanjutnya Ada pertandingan lagi Dan kita membutuhkan Pemain tersebut Terutama di bagian Staminanya Oke guys Itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Semoga membantu kalian Semoga menghibur kalian Like, comment, subscribe Jangan lupa Dan jika tidak Dislike aja guys Gak apa-apa Sampai bertemu Di pembahasan selanjutnya Mantap